Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Irma Yuliana Savitri Di video kali ini, aku mau ajak kalian camp di tempat camp yang lagi hits Yang berlokasi di Citeko Puncak Start dari rumah jam 10.30, menggunakan motor di hari minggu Jangan lupa pakai masker ya teman-teman Dan lengkapi safety saat berkendara Sampai di Bukit Pelangi jam 11.35, aku istirahat sejenak karena cuaca yang lumayan panas Berhenti lagi di Pasar Cisarua pukul 12.45 untuk membeli keperluan logistik Gangnya berada di sebelah kanan setelah Pasar Cisarua Dari gang ini kurang lebih 10 menit untuk sampai ke lokasi Kita sudah sampai di lokasi pukul 13.30 Akses menuju Gayatri ini sudah lumayan bagus Hanya saja menuju pintu utamanya kurang bagus Lokasi parkir yang cukup luas cukup untuk menampung beberapa kendaraan Jangan lupa dikunci ganda kendaraan motornya Dari lokasi reservasi ke parkiran motor Jaraknya tidak cukup jauh Selain untuk camping, disini juga tersedia Track off-road, restoran, lapangan paintball, curug cipogo, track atv, motor Langsung saja kita masuk ke tempat pendaftaran Jika teman-teman lelah di perjalanan Teman-teman bisa beristirahat dulu di tempat yang telah disediakan Tempatnya pun nyaman dan juga bersih Tidak berlama-lama istirahat Kita pun langsung melakukan pendaftaran Tarif parkir disini Rp10.000 per motor Dan untuk camp Rp25.000 per orang Petugas disini berjaga 24 jam Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dalam menitipkan motor Setelah mendaftar Kita melanjutkan perjalanan menuju tempat camp Dari tempat pendaftaran menuju tempat camp Jaraknya yaitu 800 meter Track bebatuan dan view samping kanan kiri kebun teh Menemani perjalanan kalian menuju tempat camp Track yang lumayan menanjak Membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit Akhirnya kita berada di area camp Area campnya berada di sebelah kanan Sampai pukul 14.30 Kali ini tempatnya lumayan sepi Dikarenakan ini hari minggu Langsung saja kita cari tempat Untuk mendirikan tenda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 4 toilet yang cukup bersih dan juga airnya pun jernih di samping toilet terdapat musola yang tempatnya pun lumayan nyaman dan juga bersih fasilitasnya pun disini sudah lengkap terdapat sejadah dan juga mukena disini juga terdapat tempat untuk cas HP dan jangan lupa tetap jaga kebersihannya ya teman-teman airnya pun disini lumayan kencang dan juga segar disini juga terdapat gazebo yang disewakan informasi dari penjaganya disini bisa disewakan dengan tarif 350.000 per malam tempatnya yang lumayan luas bisa menampung kurang lebih 100 tenda buat teman-teman yang mau kem disini saya ingatkan kembali untuk menjaga kebersihannya disini juga telah disediakan tempat untuk bakar-bakar cocok sekali untuk acara keluarga selamat menikmati tempatnya bagus gak? tempatnya bagus cuma jalannya lumayan jauh 800 meter dari tempat parkir setelah lelah berfoto-foto akhirnya kita mendapatkan tempat camp yang nyaman istirahat sejenak dan jangan lupa makan karena untuk sampai ke tempat ini kita memerlukan tenaga dan cukup lelah karena untuk urusan perut itu penting malam telah datang dan inilah view ketika malam hari lampu-lampu yang menyala dari kejauhan membuat malam semakin indah semakin malam cuaca semakin dingin saatnya kita untuk menghangatkan tubuh sekedar menghangatkan suasana teman-teman bisa untuk menyeduh teh maupun kopi dan juga membuat makanan waktunya kita istirahat Sunrise yang indah di pagi hari sangat cocok untuk dinikmati bersama secangkir kopi tetapi jangan melupakan mandi gunung gede pang rango sangat terlihat jelas ketika di pagi hari yang akan memanjakan mata dari penatnya kota sekian video camping hari ini jika teman-teman punya destinasi tempat camping yang lebih bagus bisa tulis di kolom komentar dan jika ada pertanyaan mari kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di vlog camping selanjutnya see you bye 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 hmm apa 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 apa